Baik, kami akan melakukan paparan mengenai regulasi di bidang TIK untuk mendukung percepatan implementasi teknologi revolusi intensif 4.0 di sektor kesehatan. Ya, mungkin kami sebelum memulai akan memperkenalkan diri. Saya menjabat Direktur Penataan Sumber Daya, salah satu Direktur General di Komiternya Kominfo, di Sumber Daya Perangkat Post Informatika. Jadi di Komiternya Kominfo ini ada beberapa Direktur General yang mungkin terkait, kalau kami mungkin yang mengurus sinyal, Pak. Kalau nanti mengenai permasalahan data atau undang-undang ITE yang mungkin lebih terkenal itu dari Dijerat TIK. Tapi dalam paparan ini kami berusaha untuk mencoba membawakan semampu kami, Pak, beberapa isu yang mungkin terkait dengan regulasi TIK. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini COVID-19 status yang mungkin menjadi perhatian kita dan kami sendiri di Komiternya Kominfo waktu pelagian dari Ibu setugas yang memberikan layanan komunikasi publik maupun beberapa dukungan TIK. Nah, COVID-19 ini mau tidak membentuk tatanan masyarakat baru, Bapak-Ibu sekalian. Jadi yang kiranya kita sering pergi ke kantor, ini beberapa masyarakat bekerja dari rumah. Kemudian juga telemedicine, masyarakat juga mulai terbiasa untuk melakukan selain sendar rumah masing-masing. Kemudian mungkin yang anak-anak, anak-anak sekarang tidak bisa ke sekolah. Jadi pendidikan jarak jauh ini dilakukan tiap hari. Kita mungkin sudah terbiasa sekarang, video meeting, Zoom, segala macam ya. Bahkan dalam satu waktu kita bisa melakukan dua atau tiga rapat sekaligus. Nah, ini menjadi suatu, ya katakanlah, apa namanya, blessing in disguise ya. Bahwa ini kita terpacu untuk mempercepat, Pak, adaptasi mengenai digitalisasi ini. Nah, ini mungkin juga kalau lihat beberapa tren ya, terutama yang logistik online, tapi mungkin tidak ada relevan dengan Bapak-Ibu, saya akan lanjut. Nah, ini baru empat hari terakhir ya, Bapak-Ibu. Jadi, rapat Kabinet terbatas 3 Agus 2020, Pak Presiden sendiri memberikan arahan mengenai transformasi digital. Ada lima hal yang diberikan arahan Presiden. Satu, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Jadi, salah satu tugas kami, Bapak-Ibu, adalah menyiapkan sinyal, sinyal internet yang cepat. Mungkin beberapa tadi juga ada koneksi yang kurang bagus, itu mungkin tanggung jawab kami juga, Pak. Kemudian yang kedua, nah ini, yang mungkin terkait dengan teman-teman industri kesehatan, roadmap transformasi digital di sektor strategis. Pemerintahan, pelayanan publik, bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan, Pak. Jadi, ini mau tidak mau, ini sudah jadi arahan Presiden. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kita nanti transformasi digital di sektor kesehatan. Kemudian ketiga, integrasi pusat data nasional, karena selama ini masing-masing mempunyai data yang terpecah-pecah, kami juga sedang menyusun, bagaimana ini menjadi satu pusat data nasional. Keempat adalah menyiapkan talenta digital, ya. Tadi seperti Pak Heng dikatakan, ini kita perlu, apa namanya, talenta digital terutama di industri healthcare, ya. Yang tentunya tidak bisa dari satu keilman saja. Yang kelima adalah penyiapan regulasi dan pendanaan terkait transformasi digital. Jadi, ini yang arahan Presiden yang mau tidak mau, kita semua harus, apa namanya, cepat untuk melasarkannya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan, ini, apa namanya, katakanlah untuk menjadikan sinyal, sinyal internet, ada beberapa syarat. Yang satu adalah ini jaringan fiber optic, jaringan backbone, mungkin saya tidak akan terlalu ini. Tapi, dilihat bahwa Indonesia yang sebegitu besar, Bapak-Ibu sekalian, ini tidak semua merata, Pak. Ya, jadi beberapa lokasi, mungkin di Jakarta atau kota besar, mungkin terlayani dengan internet cepatannya. Tapi, beberapa daerah masih belum, ya. Kemudian, kami, ini juga, apa namanya, cakuan sinyal selular, ya, 4G, ya. Kalau smartphone, Bapak-Ibu nanti bisa mengakses YouTube channel atau aplikasi-aplikasi yang telemedicine. Ini juga beberapa daerah, hampir 90 persen wilayah tetap tercover, tapi ada beberapa desa yang belum, Pak. Itu juga masih cukup banyak, sekitar 12 ribu, ya, desa itu belum terlayani. Ini tugas kami dan Pak Menteri Komitmen sendiri dalam mencanakan dalam waktu 2 tahun, akhir Desember 2022 ini harus terlayani. Nah, kemudian apa yang kami dukung, Pak, selama pandemi ini? Ini beberapa akses website, terutama yang waktu dengan, apa namanya, dengan BNPB, ya, yang saat COVID-19, itu aksesnya gratis. Kemudian SMS, Blasinformation, free of charge untuk 1119. Kemudian juga ada beberapa dukungan terhadap layanan internet kepada rumah sakit dan kosmos, dan meng-encourage, ya, aplikasi telehealth dan telemedicine, seperti Halodoc, mungkin tadi dari Sehatpedia, dari Kementerian Kesehatan. Dan sebenarnya, Bapak-Ibu, kami juga dari Kominfo, bersama teman-teman di UMN, ada aplikasi untuk, namanya, peduli lindungi, Pak. Itu untuk mengetrack and tracing apakah satu pasien itu terkena COVID atau tidak. Nah, dan update yang sekarang mungkin ada juga aplikasi tambahan, seperti Halodoc, dan mungkin juga ada, saya pernah lihat dari Sehatpedia, Pak, di Pak Sekdit, di dalam aplikasi peduli ini yang terhubung tadi. Nah, ini beberapa dukungan dari beberapa operator dari Telkom, ada khusus, ya, untuk emergensi, dan beberapa operator lainnya untuk kemudahan layanan internet, ya, untuk ke rumah sakit. Nah, kemudian dari, kami juga di asal-asal dari Direktur General Aptika, ini juga melakukan digitalasi fasilitas kesehatan dengan beberapa yang mengeliputi sistem informasi, integrasi pengelolaan data, workshop digitalasi, dan permataan internet opting. Yang terpaling ke programnya adalah menjaga kesehatan masyarakat, pembiayaan, sistem informasi klinik, sistem menjagaan online data kesehatan masyarakat. Nah, ini yang dilakukan beberapa teman-teman di Aptika. Mungkin kita harus ketemu di pusatnya, ya, Pak Sest, ya, dengan Yankes, ini teman-teman Aptika, apa namanya, supaya lebih nanti terstruktur. Nah, kemudian ini beberapa yang dilakukan mitra, ya, ada beberapa asosiasi kesehatan yang mungkin bisa, ada beberapa yang tadi masih terlibat. Dan ini yang menarik, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya terdapat startup digital kesehatan. Yang ada satu asosiasi namanya healthtech.id, dan ini beberapa startup yang memang sudah bisa dilihat, dan sudah ada di aplikasi, ada ProSehat, ada Perawatku, dan segala macam, ini bisa diakses di smartphone kita. Nah, program startup healthtech, ini juga menarik, ya. 2019, healthtech Indonesia ini akan mendapat funding, Pak, yang luar biasa, ya. Terutama mungkin Halodok, Halodokter, dan segala macam ini, yang sekarang juga memberikan beberapa pelayanan yang, yang saya sudah pernah coba pakai Halodokter, gitu ya, sehingga ada layanan, bahkan sampai layanan resep dokter itu ke rumah, ke apotek bisa diterlaini. Nah, ini beberapa pemain startup. Jadi, sebenarnya ekosistemnya juga cukup banyak, ya, di Indonesia ini yang mungkin nanti bisa bersama-sama dengan Bapak-Ibu di Kementerian Kesehatan untuk saling kolaborasi, untuk sebenarnya yang menjadi penting adalah standarnya, gitu ya. Yang standar bagaimana ini yang menjadi standar. Nah, kemudian, di Kominfo juga melakukan diskusi, seminar Smart Health Initiative, memperjelangkan beberapa seminar, yang memberikan edukasi bagaimana membantu pasal kesehatan menikmati efisiensi dan efek kesehatan. Jadi, mungkin nanti bisa dengan PDP ini, Pak Endra, ya, Pak Endi. Nah, ini beberapa kegiatan yang dilakukan di Indonesia Nasional. Opportunity-nya, ini dari ada satu, apa namanya, dari globe, ya, healthcare. Ini bahwa tahun 2007, ini bisnisnya luar biasa, Bapak, Ibu sekalian. Ini bisa sampai 7-8 billion US dollar. Ya, ini untuk Indonesia Health Cost Spending, bagaimana health tech ini, ya, akan menjadi suatu bisnis yang luar biasa. Nah, kemudian, Bapak, Ibu sekalian, Pak CSD, Ian Kes, kami juga mengidentifikasi permintaan Kementerian Kesehatan, Pak. Jadi, untuk membantu fasilitas internet, tadi seperti kami katakan, mungkin tidak semua rumah sakit dan pusat semas di daerah itu, apa namanya, dapat sinyal, gitu. Ini juga pekerjaan kami yang juga cukup, apa, challenging karena beberapa daerah di, terutama Pak Desa ini memang belum dapat sinyal. Ini sampai jumlah, sampai sekitar 3 ribuan. Dan kami punya BLU, namanya Badan Aksesibel Telekomunikasi Informasi, yang akan mengidentifikasi. Kami sudah dapat lokasinya, nanti tinggal bagaimana ini memberikan layanan yang terbaik bagi fasilitas internet, bagi pasar kesehatan tersebut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini beberapa kemajuan teknologi yang kami dapatkan di benchmark negara lain. Mungkin kalau sekarang kita, kalau smartphone teknologi 4G ya, nah, dan di beberapa negara sekarang sudah ada 5G, dan ini diantaranya digunakan di Jepang. Jadi, 5G ini digunakan untuk telemedicine, yang bahkan di kota yang berbeda dengan menggunakan handphone 5G. Teknologi 5G sendiri di Indonesia belum, akan insya Allah mungkin dalam 1-2 tahun akan terlayani, persiapkan. Dan ini digunakan untuk visiting medical care, nama remote medical education. Nah, ini beberapa contoh, visiting medical care, remote support, mungkin saya tidak akan detil. Nah, kemudian tren teknologi di sektor kesehatan. COVID-19 memaksa dunia untuk bertransmolusi. Jadi, kita lihat telemedicine boleh berkembang, telehealth dan robotik, kita lihat beberapa contoh ya. Bahkan di Indonesia pun, di teman-teman di Surabaya, maupun di Bandung, sudah ada beberapa yang menguntungkan robot. Kemudian juga bagaimana kita melakukan training untuk dengan ribu nusper bagi. Tadi, JOS Play Pass SD sudah menyatakan beberapa, dengan Teledin ya, tadi aplikasi dari Telehealth, yang mungkin kita bisa sama-sama nanti kolaborasi, Pak, untuk memberikan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini kami catat beberapa tren teknologi di sektor kesehatan. Jadi, e-hospital, ada region health care, kemudian telemedicine e-health. Ada beberapa isu yang mungkin yang menjadi menarik adalah mengenai sharing data. Jadi, ada isu mengenai sharing data yang tadi sudah disebutkan beberapa oleh beberapa penjajat terlalu. Dan mungkin akan jadi pertanyaan, Pak, bagaimana masalah proteksi atau pelindungan terribadi, harus, walau pakai cloud, itu harus dilakukan di data center di Indonesia, Pak. Ini layanan-layanan publik. Tapi tentunya untuk detail nanti kita akan bisa disuiskkan kemudian. Baik, ini tren teknologi di sektor kesehatan. Bagaimana bisa untuk membutuhkan training, telepresen, kemudian, mohon maaf, untuk di training, kemudian ICQ room, outpatient. Ini dari beberapa, apa namanya, juga yang menarik, Bapak-Ibu sekalian, ini bahkan yang menyediakannya vendor telekomunikasi. Ya, ini dari Huawei. Huawei itu salah satu vendornya telekomsel. Kalau nggak salah, ini sudah dicoba di rumah sakit Pertamina, Pak, untuk menggunakan artificial intelligence dan big data untuk menganalisis COVID-19. Ya, ini beberapa. Nah, baik, Bapak-Ibu, ini kami sedikit, mengenai regulasi, karena kami, dari Direkturat Penataan Sumber Daya mengenai masalah spektrum frekuensi, jadi, Pak, Kupus, masalah internet of things. Internet of things adalah salah satu basis nanti yang untuk digunakan bagi layanan rumah sakit yang antinya adalah sensor yang dihubungkan dengan internet nantinya dan dengan database. Ada yang berbasis satelit, ada berbasis seluler, ada yang berbasis izin kelas. Nah, ini mungkin akan banyak digunakan yang terakhir ini. Yang penting adalah, ini ada standarnya dan batasan teknisnya. Dan untuk bagi peneliti, ini kami permuda tidak perlu izin, Pak. Maksudnya tidak perlu izin mengajukan kominu, tapi cukup menggunakan perangkat yang tersektifikasi dengan batasan-batasan teknis seperti nilai luara, bluetooth, segala macam. Tapi kalau jangkauannya mau luas, Anda mungkin bisa menggunakan layanan internet seluler atau menggunakan satelit. Ini beberapa regulasi akan saya singkatkan saja, dilewat saja. Baik, ini akan saya lewat saja. Ya. Nah, upaya memperlukan mendukung perkembangan IoT. Ini sebenarnya kami dengan beberapa, asosiasi IoT, Pak, Bapak-Ibu sekalian, mendorong perkembangan pengomongan ekonomi, kita sudah dengan beberapa untuk layanan pertanian, kemudian peternakan. Nah, ini mungkin dengan kesehatan ini mungkin bisa dibuat satu sesi, Pak. Bagaimana kita menggunakan teknologi IoT ini untuk mendukung apa namanya health care advancement. Nah, upaya pemerintah mendukung perkembangan IoT, bagaimana kita menggunakan kolaborasi triple helix. pemerintah, industri dan perguruan tinggi, dan bagaimana persiapan superter regulasi yang mampu mengkondisi ke ekonomi digital. Dan tugas kalau kami info ini menyelesaikan perasaran infrastrukturnya, Pak. Jadi, kita bicara IoT, kalau internetnya tidak ada kan masalah gitu, Pak ya. Nah, kemudian literasi digital secara luas. Kemudian menyiapkan digital talent sesuai kebutuhan penyusun mati dan arah pembelajaran dan menguasai aplikasi dada untuk meningkat pertumbuhan ekonomi. Ya, nanti mungkin akan disampaikan oleh Prof. Eko. Sebenarnya, Pak, Bapak-Ibu sekalian dengan kondisi sekarang ya, apa namanya potensi di Indonesia gitu, apalagi perangkat-perangkat sensor IoT ini semakin murah. Kami yakin ya, ini bisa dilakukan dengan lebih terstruktur dan lebih murah tidak mungkin dengan teknologi yang lama yang harus satu merk dan segala macam. Yang mahal sebenarnya kalau di IoT, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya idenya, Pak, atau bisnis prosesnya gitu. Nah, ini ya terus terang, ini saya sangat baru, saya orang baru ini di dalam, baru pertama kali saya mengisi berdiskusi dengan teman-teman medis ini gitu ya. Yang intinya, apa namanya, kami baru mengerti bahwa ini ternyata sangat-sangat multidisiplin ilmu ya. Nah, mungkin yang paling mudah dan sebenarnya sudah dilaksanakan, kalau pengalaman kami, Bapak-Ibu, kalau saya pernah jadi pasien di RCM, Pak BPJS, itu ngantrinya luar biasa, Pak, gitu ya. Dan itu bisa-bisa ngantri aja itu bisa-bisa bikin sakit sendiri gitu, Pak. Nah, mudah-mudahan sekarang dengan aplikasi online, kemudian juga dengan kemudahan-kemudahan aplikasi kesehatan tersebut, yang rumah sakit mungkin ya benar-benar sakit, Pak. Tapi yang bisa dilayani oleh aplikasi ya, itu juga ini. Tinggal mungkin masalah bagaimana regulasi masalah data, kemudian masalah interkoneksi data, ini yang mungkin kami perlu diskusikan bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, menggunakan standarnya, kemudian cyber security-nya, yang itu sebenarnya sudah ada standar-standarnya, tinggal kita menetapkan dalam suatu regulasi, apakah nanti bentuknya SKB, apa surat surat Kepmen bersama ya, atau beberapa menteri ditandatang bersama, atau masing-masing itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Baik, Bapak-Ibu sekalian, itu saja mungkin paparan dari kami, dan bila mana ada pertanyaan, bisa Bapak-Ibu sampaikan ke email kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.